Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis korelasi kontinguensi Atau uji korelasi kontinguensi di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji korelasi kontinguensi Uji korelasi kontinguensi bertujuan untuk mengetahui Hubungan antar variabel yang berskala data nominal Uji korelasi kontinguensi merupakan bagian dari statistik non-parametrik Nah, skala data yang digunakan dalam uji korelasi kontinguensi adalah Data kategorik Yang lebih tepatnya data nominal Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis korelasi kontinguensi Di mana seorang peneliti ingin mengetahui Hubungan perilaku merokok dengan status fertilitas Nah, untuk kategorisasi data variable Dalam variable perilaku merokok ada dua kategorisasi data Begitu juga dalam variable status fertilitas Nah, untuk variable perilaku merokok Kode 1 yaitu merokok Kode 2 yaitu tidak merokok Nah, sedangkan variable status fertilitas Kode 1 yaitu tidak subur Kode 2 yaitu subur Nah, untuk hipotesis penelitian yang digunakan Yaitu ada hubungan secara signifikan Antara perilaku merokok dengan status fertilitas Nah, setelah kita mengetahui hipotesis penelitian yang digunakan Selanjutnya Kita bisa menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya Kalian semua Dan langsung saja Saya akan melakukan analisis korelasi kontinguensi Caranya Kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Deskriptif Statistik Nah, selanjutnya Kita bisa pilih Cross Tab Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita bisa masukkan variable perilaku merokok Ke kolom Row Lalu, untuk variable status fertilitas Kita bisa masukkan ke kolom-kolom Nah, selanjutnya Kita bisa pilih Statistik Kita checklist pada kontinguensi koefisien Lalu, pilih Continue Dan yang terakhir Kita bisa pilih OK Nah, di sini sudah muncul output Uji korelasi kontinguensi Nah, pada uji korelasi kontinguensi Kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel Symmetric Measure Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF Namun, sebelum kita melakukan interpretasi Atau analisis output pada tabel Symmetric Measure Alangkah baiknya Kita harus mengetahui kriteria pengujian Dalam uji korelasi kontinguensi Nah, di sini kriteria pengujiannya ada dua Yang pertama, jika nilai approximate significant atau nilai pay value Kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan Nah, yang kedua Jika nilai approximate significant atau nilai pay value Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji korelasi kontinguensi Selanjutnya, kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS Pada tabel Symmetric Measure Nah, untuk analisis outputnya Nilai approximate significant atau nilai pay value sebesar 0,000 Nah, nilai ini ya Kalian lihat semua Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa Ada hubungan yang signifikan Antara perilaku merokok dengan status fertilitas Nah, untuk nilai korelasi yang didapat sebesar 0,430 Nah, nilai ini Maka bisa diartikan bahwa Kekuatan hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas adalah cukup Nah, mungkin sampai disini Kawan-kawan semua masih bingung Dari mana saya bisa menarik kesimpulan Bahwasannya, variabel perilaku merokok dengan variabel status fertilitas Memiliki kekuatan hubungan yang cukup Nah, disini Ada yang namanya Pedoman derajat hubungan atau koefisien korelasi Dimana nilai korelasi yang didapat sebesar 0,430 Berada di tingkatan hubungan yang sedang atau cukup Nah, nilai ini ya Kawan-kawan semua Nilai 0,430 Berada di antara 0,40 sampai 0,599 Maka tingkatan hubungannya adalah sedang atau cukup Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan analisis korelasi kontikuensi Atau uji korelasi kontikuensi di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung beri hal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel Youtube saya Ya, seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih